Bismillahirrahmanirrahim Apa kaitannya dengan 15 Ramadhan? Kemudian, apa dampak-dampaknya? Dan lebih penting, dari mana sumbernya? Itu yang paling utama Maka dalam konteks ini, saya ingin coba batasi dulu Duhan memang benar Dimasukkan pada satu di antara 10 tanda-tanda Yang sangat spesifik tentang akan mendekatnya atau terjadinya kiamat Bahkan jelas, turun surahnya langsung Allah berikan keterangan surah Ad-Duhan Berhati-hati, semakin mendekat nih Khususnya nanti pada saat langit mulai mendatangkan Satu asap, Duhan, asap yang nyata Dan banyak tafsiran di situ Bahkan Imam Al-Qurtubi memberikan 3 tafsiran utama Beliau mengutip keterangan para sahabat Ada yang mengatakan, Duhan pertanda Kiamat akan tiba Ada tafsiran-tafsiran lain Ada tafsiran-tafsiran berbeda Tapi umumnya kebanyakan sepakat Itu adalah asap, tanda kiamat Yang asap ini bukan asap yang dihasilkan Dari satu fenomena-fenomena di bumi Tapi memang spesifik turun dari langit Makanya kalimat Qur'annya Yaumat ta'tis sama'u bidukhanim mubin Pada hari saat langit mendatangkan asap yang menutupi Wilayah-wilayah bumi Sehingga gelap Padat, sesak, dan seterusnya Dan berlangsung dalam periode yang cukup lama Tapi saya tidak akan masuk ke situ dulu Apakah benar Ada keterangan yang menyebutkan Duhan ini Akan muncul di 15 Ramadhan Ini poinnya Nah, sejauh ini Informasi-informasi yang menyampaikan Tentang kejadian 15 Ramadhan Itu bisa dilacak di satu kitab Saya sudah cari kitabnya Saya sudah keluarkan Langsung kepada intinya Supaya mudah untuk bisa kita pahami Kitabnya namanya Kitabul Fitan Ini langsung saya printoutkan Dan langsung keisinya ke dalam Supaya saya bisa perkenalkan dengan lebih baik Ini, ya Kitabul Fitan Karya Sheikh Al-Hafidh Abu Abdillah Nu'im bin Hamad Al-Marwazi Ya, jadi Sheikh Al-Hafidh Abu Abdullah Nu'im bin Hamad Al-Marwazi Ini saya sudah keluarkan Dengan taktiknya Langsung Ya, dari manuskrip Manuskripnya juga diambil di Britania, di Inggris Ya, kemudian Oleh muhaqqik ini yang akan Editorialnya Ya, yang akan menganalisis naskahnya Diturunkan kembali Sampai kemudian dicek validitasnya Dan kaitan-kaitan dengan Keaslian Naskahnya Sampai juga penulisnya Biografinya Dan sebagainya Secara singkat Pembahasan tentang tadi Itu ada di halaman 228 Ini Di nomor pembahasan 638 Halaman 228 Ya Di sini Beliau menyampaikan informasi Kalau saya bacakan misalnya Baik Haddathana Abu Omar An'a ambil hai'a Kala Haddathani Abdul Wahhab Ibn Hussein An' Muhammad bin Thabit Al-Bunani An' Abihi An' Al-Hajith An' Hamdani An' Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu An'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Secara singkat Nabi mengatakan Jika nanti terjadi Pakik suara yang kencang Di bulan Ramadhan Yang menyebabkan banyak turunan-turunan peristiwa Ya Akan terjadi kerusuhan Akan terjadi banyak perpecahan Ya Di suku-suku Akan terjadi pembunuhan Akan terjadi Macam-macam Kan Maka Bertanya para sahabat Pakik suara apa itu ya Rasulullah Ya Apa yang terjadi Kala Hadihi Fin nisti min Ramadhan Laylatajumu'atin Ini terjadinya Suara ini Di bulan Ramadhan Di malam Jumat Pertengahan Ramadhan Fin nisti Ramadhan Pertengahan Ramadhan Di malam Jumat Baik Fatakunu Huddatan Ya Tuhkidun na'im Ya Watuk edul ka'im Maka ini Akan menyebabkan Orang tidur bisa bangun Orang berdiri bisa duduk Saking kagetnya Ya Secara singkat Saya ambil keterangan Secara singkatnya Panjang sekali Sampai ujungnya Sampai solusinya Kalau itu tiba bagaimana Ya Secara singkat Disampaikan tanggal 15 Ramadhan Atau pertengahan Ramadhan Kemudian waktunya malam Jumat Akan terjadi Pakik suara yang sangat kencang Menyebabkan orang Semua Histeris Kaget Yang berdiri Duduk Yang tidur bangun Dan seterusnya Sampai dimintakan Kalau fajarnya Kemudian tiba Langsung kunci pintunya Tutup celak-celaknya Berlindung di balik selingut Kemudian tutup telinga Dan baca sebuah kalimat Yang diajarkan Nabi SAW Apa kalimatnya? Disini Subhanal Kudus Subhanal Kudus Rabbun Al Kudus Ya Jadi dua kali disebutkan Subhanal Kudus Subhanal Kudus Rabbun Al Kudus Ini referensi yang digunakan Yang kemudian dikaitkan dengan persoalan Duhan Jadi ada yang membawa konteks Duhan ini Kedalam pekik suara Disambungkan dengan asteroid tadi Jadi kalau kita ingin melihat runtutannya Jadi skemanya Ya skema racikan pemikirannya Formulasinya begini Diprediksi ada asteroid Asteroid ini akan membentur bumi Sehingga menimbulkan pekik suara yang sangat kencang Dari sini muncul asap disebut dengan Duhan Ya kan? Itu terjadi untuk bisa melegitimasi Ini dicarilah dalil Mana dalilnya? Pertengahan Ramadan Pas bersamaan harinya Jumat lagi Disebutkannya pertengahan Ramadan Referensi dari mana? Dari sini Di formulasi pemikiran inilah yang menjadikan isu berkembang Orang tidak melacak lagi Apa kualitas informasi yang disampaikan ini? Validasinya apa? Karena ini disebutkan riwayat Apalagi hadis Maka kepakarannya pun bukan astronom Ya? Jadi jangan kebalik Jangan astronom bicara hadis Jangan orang-orang hadis yang gak tahu astronomi bicara astronomi Mesti ada sinergi di sini Nah ini penting saya sampaikan kalimat saya ini Secara umum, secara global Karena kita ini kadang-kadang begini Kalau bicara kesehatan Kita semua ikut ke dokter Dengar nasihat dokter Ya tentang ekonomi kita ikut Masalah ekonomi Apa pandangan ekonomi begini? Kita ikuti Tapi kalau sudah bincang agama Kayaknya semua jadi pakar gitu Ini gak sifat tua Gak sifat tua Gak sifat tua Ini yang paling bahaya Padahal urusan agama itu yang paling kompleks Lebih daripada eksak gitu Ya Ini kompleks sifatnya Dan bukan hanya membahas persoalan fisik Tapi metafisik Bahkan dimensinya bisa lepas daripada dimensi dunia Lebih jauh lagi Karena itu kita kembalikan analisis ini Kepada pakarnya di bidang hadith Yaitu ahli-ahli hadith yang bisa menilai riwayat ini Yuk kita lihat komentar para ahli hadith Sebetulnya Kalau teman-teman punya kitab ini Itu sebelum masuk ke muka dirima Begitu dibuka Ini yang tampil pertama di depan Ya makanya saya coba printkan Supaya bisa ketahuan Ya di copy ya Kemudian setelah itu nanti ada Tampilan jilid yang pertama Al-Mujalad al-Awwal Ini saya buka Ini Kitabul Fitan Al-Mujalad al-Awwal Ya Setelah itu Sebelum masuk ke muka dirima Muncul komentar dulu Para ahli hadith Dimunculkan Di sini Oleh pentahkeknya Mengenai Kualitas hadith-hadith yang ditampilkan di buku ini Seluruhan Bagaimana kualitasnya Sehingga ini Menjadi pesan yang kuat untuk kita Bagaimana menilai Ya Keterangan informasi yang sampai di buku ini Supaya kita tahu Jangan salah baca nantinya Anda baca hadith-hadith palsu Al-Mujalad misalnya kan Kalau disimpulkan hadith nabi ini Padahal buku itu dituliskan Untuk memberi info kepada kita Ini hati-hati Ini ada hadith palsu Ya Jelas sampai di sini Jadi bukan berarti hadith palsunya harus dimunculkan Tapi untuk diketahui Ini hadith palsu Karena itu Dalam konteks kitab ini pun Kalu Filmu Alif Wal Mu'allaf Komentar Ya Tentang Para pakar Khususnya ahli hadith Filmu Alif Mengenai pengarang Pengarang buku ini Ya tadi Syekh Abu Abdillah Nuaim Ibn Muhammad Al Marwazi Kemudian Wal Mu'allaf Dan kitab ini Apa komentar mereka Saya bacakan Satu Al-Imam Al-Nasai Jelas beliau ahli hadith Apa komentar beliau Ya Beliau penulis sunan Al-Nasai Yang otoritatif Diseling menyelisihi Ya Seling menyelisihi Riwayat Dan kaedah dalam ilmah hadith Jelas mengatakan Kalau ada satu riwayat Menyelisihi yang lain Yang lebih Thikah Lebih populer Lebih kredibel Lebih diketahui Apalagi tidak jelas Misalnya Maka Yang ini yang menyelisihi Ditinggalkan Ya Karena itu Bia haditha Kasiharatin Banyak riwayat Riwayat hadith Hadith yang diriwayatkan Oleh beliau ini Menyelisihi Imam-imam yang lain Yang lebih otoritatif Fasara fi haddiman Layuhtajubihi Maka Jadilah beliau ini Ya Dalam konteks hadith-hadithnya Tidak bisa dijadikan Hujjah Imam-an-Nasai Imam Ya cuman ustad Wah Ustad Ali Hidayat Ini imam Jelas Ya Ikut ustad Ikut imam Ikut imam Ya jelas saya pun Ikut ini Apalagi anda yang bukan ustad Imam juga bukan Baik Kata beliau Hadith-hadith yang masuk Disini Itu tidak bisa dijadikan dalil Secara gampangnya Ditolak Secara gampangnya Abaikan aja Ya Secara singkatnya Gak usah panik Tinggalin aja Ya Baik Lanjut Imam Maslamah Ibn Qasim Ya Masya Allah beliau juga Pakar di bidang hadith Walahu ahadithu munkarah Ya Walahu ahadithu munkaratun Fil malahim infarada biha Disampaikan lagi Ini menguatkan pendapat Al-Imam Al-Nasai Ya Kata beliau siapa Abu Nu'im ini Ya Abu Nu'im ini Ya Allah Ya Fadullah Ya Rahamhu Yang memiliki banyak hadith-hadith Munkarah Yang ditolak Fil malahim Dala bab malahim Ya Watafarada biha Dan cuman beliau yang nulis sendiri Yang lain enggak Ini menarik ya Jadi kadang-kadang sering Nulis-nulis Riwayat-riwayat Yang lain enggak dapet Ini hadithnya dari mana gitu Cuma ini yang menyendiri Oke Teruskan lagi Imam Al-Zahabi Ini sangat lebih Otoritatif lagi Ya Dalam konteks jarah Wata'adil Dalam menilai Apakah orang ini Termasuk orang-orang yang otoritatif Kredibel atau bukan Baik Bagaimana keterangan beliau Yuk kita lihat Nu'im Allahu akbar Bin kibari awi'atil ilmi Bin kibari awi'atil ilmi Nu'im ini Bin Hamad Al-Marwazi ini Ya hafidhahullah Beliau ini termasuk Orang yang ahli ilmu Objektif Pernilai Lakinnahu Tapi La tarakanun nafsu ila riwayatihi Kemudian Yang paling menarik Walayajuzuli ahadin An yuhtajabihi Ya Allahu akbar Walayajuzuli ahadin An yuhtajabihi Cuman sayang Saya ini enggak bisa condong Untuk ngambil riwayatnya Tuh Bahasanya halus ya Jadi Tidak langsung mencelang Oh ini Bin'ah ini Ini pelaku gini Tuh Coba lihat Adabnya para imam Ya Adabnya imam Bin'ah ini Gini Wah ini Ahli Ngarang-ngarang Tidak Lembut Kaliwatnya Beliau itu ahli ilmu Banyak ilmunya Cuman hati ini Kayaknya enggak condong Riwayatnya Dan bagi teman-teman Yang akan mengambil hadithnya Ya Saya enggak merekomendasikan Kata beliau Tuh rasanya Ya Oke Wa qad sanna fa kitab al-fitan Setelah itu Beliau mengatakan Beliau telah menulis kitab Al-fitan Fa'atta fihi bi'aja'ima Wa manakira Maka Fa'atta fihi Maka beliau menghadirkan Dalam kitab ini Yang saya maksudkan tadi Ya bi'aja'iba Wa manakira Dengan berita-berita heboh Dan hadith-hadith yang diingkari Atau informasi-informasi Yang disandarkan pada Nabi Tapi tidak diakui oleh para ulema Jadi beliau Walaupun penulis kitab ini Abu Abdullah Nuaim Ibn Muhammad Al-Marwazi Mengatakan ini hadith Dari Nabi SAW Tapi para ahli hadith Menolaknya Menggolongkan ke dalam Hal-hal yang harus diingkari Menyebutnya dengan Suatu yang tidak digunakan Sebagai hujah Enggak bisa dipakai Sebagai dalil Bahkan ada yang lebih kencang Mengatakan hadithnya palsu Dan seterusnya Dan saran Para ulema hadith Bahkan Sudah Jangan terlalu serius Kata para ahli hadith Jangan terlalu serius Tapi Mohon maaf Kita pun mesti adil Saya cuma ingin tanya Teman-teman yang Pernah Menyampaikan Diwayat ini Pernah lihat kitabnya Itu pertanyaan saya Jangan-jangan anda Sepotong-sepotong saja Ambil Apalagi yang tidak pernah Lihat sama sekali Hebo Awas besok duhon Besok duhon Duhon aja Saya mau tanya Anda saja Yang meriwayatkan informasi Yang menyampaikan Pernah lihat kitab itu Dugaan saya Besar kemungkinan Belum pernah lihat Dalam arti melihat itu Benar-benar membaca Dengan teliti Kalau lihat begini Anda barusan lihat juga Lihat Ustaz Yang saya maksudkan Membaca dengan teliti Anda mesti ingat Di halaman tadi Teman-teman 228 yang ini Yang hadith nomor 638 Sebetulnya beliau pun Bukan ingin menguraikan Tentang peristiwa kiamat Abu Noam ini Bukan ingin berbicara Tentang peristiwa kiamat Anda mesti tahu Ini termasuk Satu rangkaian Dari sembilan halaman Pada sebuah judul Yang beliau beri nama Di halaman 224 Ini ada babnya Apa babnya? Hal yang akan disebutkan ini Termasuk tanda-tanda Fenomena yang dapat Nampak di langit Kelihatan dari langit Tanda-tanda itu Terkait dengan Berakhirnya kekuasaan Dinasti Abbasiyah Bani Abbas Jadi sebetulnya Ini rangkaian Satu informasi Dari rangkaian Yang sangat banyak Yang bercerita Tentang berakhirnya Kekhalifahan Bani Abbas itu Di antaranya Pernah terjadi Satu perkikan besar Yang terjadi Pada bulan Ramadhan Dan kalau Anda baca Di sini ada jelas Dari yang bagian pertamanya Ya Kalau saya mau Runtutkan begini Nomor 622 Ya tadi kan 638 Ini dari 622 Dimulai Haddathan alwalid Ibn Muslim Haddathan al-Syeikh An-Yazid nilwalid Al-Khuzai An-Ka'ab Qala Alamatun kita'i mulki Waladil Abbas Humrutun Tazharu fi jawi samat Wahadhi taqunu Fima baynal ashri Min Ramadhan Ila khemsi Ashratak Allahu Akbar Ya disampaikan bahwa Tanda-tanda akan berakhir Kekuasaan Dinasti Abbasiyah itu Ya dari generasi-generasi Al-Abbas Humrutun Tazharu fi jawi samat Ada kemerah-merahan Tampak dari Langit-langit Ya Kemudian ini terjadi Di antara tahun 10 Di antara tanggal 10 Sampai 15 Di bulan Ramadhan Yang paling menarik Wa wahiyatun Fima baynal ishin Ila rabi Wal ishin min Ramadhan Dan ada juga di prediksi Antara 20 Sampai 24 Ini Jadi ini bukan hanya Bicara tentang 15 Bicara dari 10 Bicara dari 15 Bicara dari 20 Bicara dari ke Sampai 24 Cuma nanti Ini ditambah-tambah Dengan cerita-cerita Bahkan nanti Ada juga Keterangan terjadi Di masa Kehalifahan Atau kepemimpinan As-Sufiyani yang kedua Sudah pernah kejadian Dulu Gitu Jadi ini pun sebetulnya Bukan ingin bicara Dukhan Kitab ini Bukan bicara Tentang kiamat Jadi tidak relevan Kalau Anda Mengaitkan Tiga persoalan tadi Ya mohon maaf Ayat Quran Tentang Dukhan Dibawa ke peristiwa 15 Ramadhan Karena buku ini Ya Kemudian dalilnya Dibenturkan dengan Akan adanya Benturan asteroid Dari informasi Lapan Sekarang saya Buktikan sendiri Kita cek bersama Buku yang dijadikan Sandaran Bukan bercerita Tentang itu Kalau ingin diambil Hadithnya Kata para ahli hadith Tidak valid Jadi sudah banyak nih Persoalannya Ya Sheikh Abu Nu'em Bukan berbicara Tentang Duhan 15 Ramadhan Persoalan tentang Berakhirnya kekhalifahan Ya Abbasiyah Kemudian juga Yang kedua Riwayat hadith Yang diambil disini Tidak valid Para ulama mengatakan Jangan terlalu serius Gak usah diambil Kemudian informasi Dari Lapan Dari Nasa Dari Boska Mengatakan Gak ada benturan itu Dalam arti Benda yang disebutkan itu Astorai 2016 HP 6 itu Sangat jauh jaraknya Nah jadi sekarang Apa yang menyebabkan Kita panik Jangan-jangan Bukan persoalan Kiamatnya Jangan-jangan Persoalan Amal kita Ini masalah Karena orang-orang Yang panik Dengan satu Kejadian besar Ini menandakan Persoalan iman Dalam jiwanya Soal Kalau orang Merasa amalnya baik Sholatnya baik Cukup dia beramal Ini akan khawatir Kita sibuk dengan Kapan kiamat Takut begini Takut begitu Allah sudah menjawab kok Jelas disampaikan Di Koran Surah 33 Ayat 63 Dari dulu Maaf Quran Surah 31 Dalam Quran Surah 31 Luqman Ayat 34 Yang 34 Ayatnya Ayat terakhir Di surat Luqman Tadi kan Inna Allah Hanya milik Allah Pengetahuan tentang Kapan terjadinya Kiamat Bahkan kalimatnya Jelas disebutkan Waktu Ya Di Koran itu Banyak Kiamat Yaumul Kiamat Bahkan surahnya Surah ke-75 Ya Yaumul Akhir Tapi menunjuk pada Waktu spesifik Saat Kalau sekarang Saat itu jam Ada menitnya Ada detiknya Kata Allah Sampai menitnya Detiknya Cuman saya yang tahu Kata Allah Ya Kita hanya diberikan Berupa tanda-tanda Dari yang kecil Sampai dengan yang besar Supaya waspada Dan kiamat yang paling kecil itu Adalah kematian kita Wafat kita itu Kiamat surah Sekarang kita sibuk Bicara tentang yang besar-besar Apa kita gak sanang Kita akan wafat Apa belum cukup Setiap Allah menandakan Tanda-tanda di bulan baik Demi Allah saya katakan Demi Allah sekali lagi saya katakan Setiap tiba bulan baik Entah dari Rajab kah Syabankah Terutama Ramadan Selalu ada Seorang baik Yang wafat Sesuai dengan ajalnya Kalau wafat itu sudah ajal Tapi yang paling menarik Kenapa Allah tampakkan Di waktu-waktu yang baik Ya Kemarin kita saksikan Guru Zuhdi Ya InsyaAllah Ramadan Sebelumnya ada yang di Syabban Sebelumnya ada yang di Rajab Ya Sederhana Mungkin kita berperasangka Bahwa mereka amal sudah cukup Dosanya semakin menipis Ya Bahkan mungkin Allah menghapuskannya Dan hisabnya ringan di hadapan Allah SWT Kita siapa Kita siapa Berapa ayat Quran sudah kita hafalkan Sebagai bekal menuju Allah Tahu dari mana Salat kita selama ini diterima oleh Allah SWT Siapa yang bisa membebaskan diri dari ria Ketika beramal dengan harta Sudah yakin akan diterima Anda sibuk berbicara tentang kiamat Tapi tak sadar Bahwa kita Sedang diburu oleh kematian Yang boleh jadi Lebih cepat datang Dibanding apa yang kita fikirkan Oleh karena itu Saya kira Cukup selesai Tentang persoalan ini Dan saya juga menyarankan Kepada kita semua Para ustaz Teman-teman Kiyai dan sebagainya Ayo kita sama-sama Bersinergi dengan baik Menghadirkan materi-materi Yang bisa memberikan bekal-bekal positif Bagi umat Yang setidaknya bisa meningkatkan Keimanan, kedakwaan Di hadapan Allah SWT Dengan cara yang benar Ada pun hal semacam ini Kita coba jauhin Supaya tidak menghadirkan Informasi yang keliru Kepanikan-kepanikan Kita ingin bahas Tidak ada masalah Tapi kita simpulkan Dengan cara yang sesuai Cara yang benar Dengan paparan-paparan Yang senafas Dengan dilini Al-Quran Dan sunnah Rasulullah Dan kita hindarkan Celaan-celaan Kita jauhin makian-makian Ini bukan waktunya Ini bukan ruangnya Ini bukan tempatnya Yang kita harus lakukan Semua bersinergi Untuk beramal soleh Dan membangun Dilih-dilih kebaikan Saya kira Ini yang dapat saya jelaskan Dan boleh jadi Dan sangat mungkin terjadi Ada banyak kesalahan Dari apa yang telah saya ucapkan Saya sampaikan Dan sangat terbuka Bagi diri saya Untuk menerima Masukan-masukan Sehingga kita bisa Mengoreksi bersama Dan kembali kepada Jalan-jalan kebaikan yang benar Sesuai dengan Apa yang dikehendaki Dilih Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta Semua manusia kita Tanpa kecuali Semoga Allah Merahmati kita Semoga Allah Berikan keberkahan pada kita Semoga Allah Berikan rida kepada kita Dan semoga Allah Memakmurkan Negeri kita tercinta Indonesia Dan memberikan Dilih-dilih kebaikan Dan mengangkat Wabah COVID-19 Atau Corona Yang sekarang Tengah kita hadapi Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wana tubuh ilaih Allahumma Ya Rabbal Anabi Wa akhiru da'wana Adilhamdulillahi Rabbil Anabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton